Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya para pecinta sinetron love story in the series Jumpa lagi dengan Mimin ya Seperti biasa, Mimin akan membagikan informasi terbaru mengenai alur cerita love story in the series Yang pastinya semakin menegangkan dan penuh drama Di video kali ini, Mimin akan membahas seputar sinopsis dari sinetron love story in the series Yang akan tayang nanti sore Wilantara bertemu dengan Maudie di sebuah taman ya kawan-kawan Wilantara mengatakan kepada Maudie bahwa dirinya masih tidak rela apabila Ken dan Maudie bercerai Ya, Wilantara memang sangat menyukai Maudie, sangat menyayangi Maudie Sehingga dirinya tidak akan rela apabila kehilangan menantu kesayangannya itu ya kawan-kawan Seperti yang telah kita ketahui bahwa Wilantara memang sangat bekerja keras untuk menyatukan Ken dan Maudie kembali Berbagai macam rencana telah dilakukan namun semuanya sampai saat ini belum membuahkan hasil ya kawan-kawan Termasuk rencana yang paling ekstrim saat itu yaitu menculik Ken dan Maudie Lalu apakah nantinya Maudie akan mendengarkan perkataan Wilantara dan mencabut tuntutan atau gugatan cerai ke pengadilan agamanya itu ya kawan-kawan Semoga saja nantinya Maudie mau mendengarkan Wilantara Dan tak hanya itu, di lain sisi pada saat Ken dan Maudie masuk ke ruangan tempat bunga dirawat Ternyata bunga sudah tidak ada di ruangan itu Ken menanyakan kepada suster bahwa dimanakah bunga Namun suster itu menjawab bahwa bunga sudah meninggalkan ruangan itu Dan ya memang benar bunga telah meninggalkan ruangan perawatan itu Namun entah apa yang terjadi hingga menyebabkan bunga dikejar-kejar oleh sekelompok preman ya kawan-kawan Entahlah apakah preman tersebut adalah suruhan Renaldi atau bukan ya kawan-kawan Pada saat itu terlihat bahwa bunga sangat ketakutan hingga bunga berlari Namun apalah daya dirinya dikejar oleh 3 orang preman dan akhirnya tertangkap Nah sebelum lanjut ke video kali ini Mimin sarankan agar teman-teman tekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya Nah Mimin akan memberikan informasi-informasi terbaru tentang alur cerita love story in the series Maka dari itu Mimin sarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai Agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Dan tidak hanya itu di lain sisi di kafe love story milik Sidan Ada seseorang yang mendatangi Sidan dan mengancam agar Sidan mengosongkan kafe tersebut Seperti yang telah kita ketahui di episode sebelumnya Memang orang itu mengatakan bahwa tanah yang dibuat kafe love story itu adalah tanah miliknya Dan meminta Sidan untuk mengosongkan kafe love story itu ya kawan-kawan Namun tak lama setelah itu Arga Dana datang dan mengatakan bahwa tidak ada orang yang berhak untuk mengusir Sidan dari tempat itu Lalu apakah nantinya Arga Dana berhasil untuk mencegah orang itu untuk mengusir Sidan dari kafe love story ya kawan-kawan Sepertinya Arga Dana akan melakukan apapun demi untuk mempertahankan kafe love story milik Sidan Ya seperti yang telah kita ketahui bahwa Sidan sudah berbuat banyak kebaikan kepada Maudie dan juga Arga Dana Mungkin ini adalah salah satu balas budi dari Arga Dana dengan membantu mempertahankan kafe itu ya kawan-kawan Nah Mimin rasa cukup sampai disini Mimin memberikan informasi seputar alur cerita love story in the series Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai Ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya karena cerita ini hanyalah 50 belaka Tetap patuhi protokol kesehatan dengan 3M yaitu mencuci tangan dengan sabun, memakai masker dan juga menghindari kerumunan Semoga pandemi ini segera berlalu dan Indonesia bisa kembali sehat seperti dulu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh